Hai guys apa kabar kalian semoga kalian sehat-sehat aja ya di video kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul revenge film ini rilis pada tahun 2018 sebelum mulai jangan lupa klik tombol like dan subscribe nya ya guys Oke lah daripada penasaran kita langsung saja intro di awal film kita akan diperlihatkan sebuah gurun yang begitu luas tak lama kemudian melintaslah sebuah helikopter yang ditumpangi oleh Richard dan Jen mereka ini akan liburan ke sebuah rumah mewah pengemudi helikopter ini bernama Roberto Roberto memberikan sebuah hadiah kecil ke Richard karena sudah menyewa helikopter miliknya begitu sampai ke rumah itu Jen pun langsung mengajak Richard untuk mantap-mantap sedikit informasi Jen ini simpanannya Richard setelah mantap-mantap istrinya Richard menelpon Richard karena hal itu Jen pun menjadi sedikit kesal dengan Richard namun dengan mudah Richard merayu Jen untuk baikkan lagi keesokan paginya Jen dikejutkan dengan kedatangan teman berburu Richard yaitu Stanley dan Dimitri tak lama kemudian Richard pun datang menghampiri kedua temannya ini awalnya Richard tak suka dengan kehadiran Stanley dan Dimitri namun apa boleh buat karena Stanley dan Dimitri datang dari tempat yang jauh Richard pun mempersilahkan mereka untuk gabung bersama dirinya dan Jen disana Stanley sangat sange melihat Jen yang begitu seksoi pada malam harinya mereka semua duduk santai di halaman rumah pada saat itu pula Jen menanyakan barang apa yang yang dipegang oleh Richard Richard pun mengatakan itu adalah narkoboy yang bernama peyote narkoboy ini memiliki efek yang sangat kuat bahkan dengan menggunakan sedikit saja narkoboy ini bisa membuat gila satu tim sepak bola Richard juga melarang mereka semua untuk mengkonsumsi barang itu karena pernah kejadian beberapa tahun yang lalu ada seorang pria Polandia mengkonsumsi barang itu terlalu banyak karena efek obat itu pria Polandia itu pun menggergaji kakinya sendiri tanpa merasakan apapun setelah itu Richard menyuruh Jen untuk menyimpan narkoboy itu Jen pun menyembunyikan narkoboy itu di dalam mainan kalungnya lalu Jen menghidupkan musik dan Jen pun mengajak Richard untuk berjoget namun Richard menolaknya karena Richard menolak Jen pun mengajak Stanley untuk joget bersama dirinya keesokan paginya di saat Jen bangun tidur ia diajak Stanley untuk sarapan bersama Stanley mengatakan bahwa Richard sedang pergi mengurus paspor sedangkan Dimitri ia sedang mabuk berat disana Jen merasa sangat tak nyaman saat berduaan saja dengan Stanley lalu Jen pun permisi untuk berkemas-kemas karena sedikit kesal Stanley pun menghampiri Jen ke kamarnya disana Stanley menanyakan apa yang kau tak suka dari aku Jen pun menjawab kau bukanlah tipeku karena kau terlalu pendek karena hal itu Stanley pun menjadi kesal dan Stanley memperkaos Jen aksi Stanley pun sempat terhenti karena kedatangan Dimitri Dimitri yang melihat itu ia tak mau ambil pusing dan Dimitri pun memutuskan untuk berenang saja setelah Richard pulang Stanley pun menceritakan semua kejadian tadi ke Richard setelah itu Richard pun mencoba membujuk Jen namun Jen meminta ke Richard agar menghubungi Roberto karena ia ingin pulang namun Richard mengatakan Stanley dan Dimitri akan meminta maaf dan Richard berharap Jen bisa melupakan aksi bejat Stanley tadi Jen pun menolak dengan semua permintaan Richard itu Jen tetap meminta Richard agar menelpon Roberto jika tidak Jen akan menelpon istrinya Richard mendengar itu Richard pun menjadi emosi dan dan Richard pun langsung memukul Jen Jen yang ketakutan pun langsung kabur Richard Stanley dan Dimitri pun langsung mengejar Jen hingga pada akhirnya sampailah mereka di tepi jurang di sana Richard meminta ke Jen agar tak melakukan hal yang gila lalu Richard pun menelpon Roberto agar menjemputnya secepat mungkin karena Richard sudah menelpon Roberto Jen pun menjadi sedikit percaya dengan Richard namun inilah yang dilakukan Richard karena hal itu Stanley dan Dimitri pun kaget lalu Richard mengatakan jika Jen bebas Jen akan menuntut kita dan kita akan dipenjara selama 15 tahun lalu Richard mengajak Stanley dan Dimitri untuk berburu seperti biasanya dan mereka akan menyingkirkan jasad Jen pada esok hari keesokan harinya para psikopat ini pun bersiap-siap untuk berburu di sisi lain hal mengejutkan pun terjadi ternyata Jen masih hidup di saat itu pula Jen berusaha untuk bisa melepaskan diri disaat yang bersamaan pula para psikopat ini menerima mendatangi jen sesampainya di jurang itu para psikopat ini kaget melihat jen yang sudah menghilang mereka mengira ada seseorang yang sudah menyelamatkan jen karena penasaran para psikopat ini pun turun untuk melihat lebih dekat lagi setelah sampai di bawah jurang mereka menemukan bekas darah jen yang berceceran lalu para psikopat ini pun mengikuti bekas darah jen dan sampailah mereka mereka di sebuah danau disini mereka kehilangan jejak jen dan para psikopat ini memutuskan untuk berpencar mereka akan berkomunikasi melalui radio setelah berpencar jen melihat dimitri yang sedang buang air kecil jen mencoba untuk mengambil senjata milik dimitri akhirnya jen pun berhasil mendapatkan senapan itu namun sayangnya senapan itu tak ada pelurunya ternyata dimitri sengaja tak mengisi peluru disenapan miliknya lalu dimitri melaporkan ke stanley bahwa ia berhasil menangkap jen dan ia akan membawa jen ke tempat stanley sebelum membawa jen ke tempat stanley dimitri akan menyiksa jen terlebih dahulu dan inilah yang terjadi setelah membunuh dimitri jen pun membawa semua perlengkapan dimitri lalu jen kabur menggunakan motor milik dimitri namun sayangnya saat di tengah jalan motor dimitri kehabisan bahan bakar jen pun melanjutkan pelariannya dengan berjalan kaki hingga pada akhirnya sampailah jen di sebuah gua di gua itu jen berusaha untuk mengobati lukanya namun jen tak sanggup melakukannya seketika itu jen teringat akan narkoboy yang ia simpan di mainan kalung miliknya jen pun mengkonsumsi sedikit narkoboy itu agar jen tak merasakan sakit yang ia derita tak berselang lama narkoboy itu pun langsung bereaksi di saat itu pula jen mengobati lukanya selamat menikmati di pagi harinya Stanley dikagetkan dengan hasil buruan Richard lalu Stanley pun mencuci mukanya di danau itu dan tiba-tiba saja Stanley yang kaget melihat jasad dimitri langsung panik dan ketakutan lalu Richard meminta bantuan ke Stanley untuk menenggelamkan jasad dimitri ke danau setelah itu Richard memukul Stanley itu dikarenakan Richard geram dengan Stanley karena ia panik dan ketakutan kemudian mereka pun kembali mencari jen sin pun berpindah ke jen di saat jen bangun dari tidurnya inilah yang terjadi ternyata semua itu hanyalah mimpi jen saja lalu jen pun bersiap-siap untuk memburu Richard dan Stanley sedangkan Richard dan Stanley berhasil menemukan motor milik dimitri Richard pun yakin bahwa jen pasti berada di sekitar dekat sini lalu Richard dan Stanley pun berpencar sebelum berpencar Richard mengatakan ke Stanley kita akan berjumpa lagi di motor milik dimitri di saat jen meneropong ia melihat ada pantulan cahaya ternyata pantulan cahaya itu berasal dari kaca milik Stanley tak lama kemudian jen pun mengikuti mobil Stanley saat di tengah jalan mobil Stanley kehabisan bahan bakar Stanley pun harus turun mengisi bahan bakar di saat itu pula jen sudah membidik Stanley namun sayangnya tembakan jen meleset jen hanya mengenai bahu Stanley lalu jen pun mengikuti jejak darah Stanley namun Stanley menyadari akan jejak darahnya Stanley pun langsung menggunakan kaos kakinya untuk mengikat lukanya alhasil jen pun kehilangan jejak dari Stanley dengan cerdik Stanley pun langsung membidik jen dan tembakan Stanley mengenai kuping jen setelah itu Stanley pun langsung mengejar jen dengan cerdik jen pun memecahkan kaca senternya alhasil kaki Stanley pun terkena pecahan kaca senter tadi dengan sisa tenaga Stanley berusaha mengejar jen dengan mobil miliknya namun inilah yang terjadi setelah itu jen pun pergi menggunakan mobil milik Stanley setelah itu jen pun pergi menggunakan mobil milik Stanley sedangkan Richard sudah menunggu lama akan kedatangan Stanley namun Stanley tak kunjung terlihat disini Richard yakin Stanley pasti sudah tewas karena hal itu Richard pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya setelah sampai di rumah Richard menelpon Roberto agar dapat menjemputnya lalu Richard pun mandi di saat mandi Richard mendengar sesuatu Richard pun langsung mengecek keadaan tak lama kemudian muncullah jen di hadapan Richard dan terjadilah pertarungan di antara mereka berdua hari ini di saat ini sejak di saat ini tersebut tersebut di saat ini di saat ini tersebut di saat ini tersebut di saat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!